monster antar tau teman-teman sekalian love hate love hate love hate nerf benci banget kemudian kita dibikin sayang lagi amah now dengan season 3 waduh out of nowhere tanggal 26 hari ini juga aku nih hari Senin 26 Agustus update di websitenya thank you juga yang ngabarin di discord ternyata kemarin itu mengenai leak-leak data mining yaitu bener makna malo is coming dan ini mastiin bahwa senjata bless adalah kayaknya mulai masuk meta terbaru teman-teman sekalian dan selain itu siap-siap rajang agnosom dan bakal ada fungsi cooking gila enggak lu let's go ya kita bakal hari ini tuh nggak nggak main tapi cek websitenya aja apa aja yang bakal datang apa aja yang kira-kira bakal seru atau nggak seru menurut perkiraanku tapi sebelumnya itu mengingatkan dulu teman-teman semua kebutuhan monster antar now kalian top-upnya di game on top-up payment yang aman murah dan resmi cek cara top-upnya di bagian akhir dari video dan kelengkapannya di link di deskripsi let's go let's go let's go let's go nih ya di monster Hunter now challenge cek aja di newsnya nih gear up for season 3 curse of the wandering flame sebuset gila enggak tuh bener ternyata ya makna malo is coming deh buat kalian yang mau sering cek-cek data maininya selalu ada dibahas di reddit juga by the way ya pertama Hunter's new season is in the horizon as autumn sets in prepare to dive in season 3 anyway sebelum ini tuh dia lagi lanjut ini ya kalau nggak salah lagi jalan event dengan Ayase yang nantinya pasti bakal ada kostum-kostumnya menurutku itu ya nih dis major autumn update berarti update musim gugur launching alongside monster Hunter now first anniversary is packed with fresh storylines and quest mereka mau menyambut anniversary juga kan bulan Oktober jadi menurutku ini adalah langkah yang tepat dari monster Hunter now setelah nerf 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 sekarang kita disirami dengan monster-monster baru yang bikin kita mau keluar rumah menyentuh rumput buat nyari monster let's go dia apalagi nih update date and time nya nih kapan dia bakal update nih Thursday September 12 catat tanggalnya ya 12 September jam 12 am utc jadi kita tinggal menunggu momennya aja update baru ini bakal meluncur apa aja isinya yang pertama fitur baru new fitur cooking something sure the belah get ready to haunt your cooking skill with cooking the perfect well-done steak to activate effect that are unique to monster Hunter now oke kayaknya ini cookingnya enggak selengkap yang game desktopnya teman-teman ya jadi disini sih bilangnya well-done steak berarti bakal ada beberapa macam efek nih aku nggak tahu apakah ini cooking buat kita makan sekaligus buat trap buat monsternya juga enggak tahu berikutnya Trimor large monster Tuhan waduh ada tiga monster lagi nih di September get ready to take on the mighty Magna Malo Rajang and Agnosum Magna Malo dan Agnosum ini aslinya dari monster Hunter Rise ya teman-teman sekalian Rajang adalah teman kita sejak monster Hunter Freedom United will appear on the field once you have unlocked them in urgent quest that occur within each chapter of the season 3 story quest jadi kalau kalian tetap jalanin to request season 3 mereka akan muncul di salah satu urgent questnya nih juga nih ada tanda-tanda tanda bintang disini Rajang will so appear in hand aton and high small chance of appearing on the field however cannot be specific in the monster tracker jadi satu ketiga-tiga monster ini bakal muncul di urgent quest sudah pasti itu kalau kalian jalanin nanti di season 3 nya kemudian berikutnya lagi dia bakal muncul di pilihan aton dan ada sedikit aja kemungkinan dia itu berkeliaran di lapangan enggak tahu kalian sehoki apa bisa nemuin dia dan dipain bol muda-muda nanti aku bisa ya kemudian juga dia nggak bisa ditreker wajar sih sama kayak setauku sama kayak devil Joe bariot gitu-gitu sama-sama berikutnya yang nomor ketiga senjata baru bro will the heavy bow gun Wow ini aku penasaran sih udah pasti kita bakal dikasih semacam kupon senjata baru buat ngetes heavy bow gun dan jalanin daily quest ya dan sebagai bagian dari story buat mereka promosional senjata barunya nih Wow oke aku penasaran sih dengan skill systemnya nah heavy bow gun ini seperti apa dan skill bawaannya si rajang makna malo dan agnosom aku lebih penasaran sama makna malonya kalian dia akan ada aslinya itu hellfire-nya kan nih this weapon tip apa nih type really packs a punch its heavy bow gun can use two to three types of ammo oke dua sampai tiga sama kayak LBG when not moving or firing it otomatis otomatik the guards with a shield par and is capable of dealing massive damage from a distance Oke dia langsung ini udah dipasangin customize bow gunnya itu pakai shield kalau kalian diem aja nggak nembak shieldnya bakal ketutup dan kalian bisa ngeguard dari serangan monster kalau kalian lagi gerak atau lagi nembak silnya kebuka dan kali tetap bisa kena hit sama seperti di game desktopnya berikutnya ya di에서도 special skills Oke apa nih u ifer hard amush Hause oke mereka masukinnya w выпard hard supaya itu ada dua macam coy ada rambo ya di wire phone harini yang duduk duduk seperti itu sama wavorn snipe nih yang dari jauh kita bisa habis itu du Prov як oke tergantung dari bulisiem tergantung dari tipe senjatanya kayaknya ini bawaan dari apa special skillnya nih tunggu ya kita lihat di sini apakah ada pilihannya enggak ya new skill to master nah eh bener ternyata tebak-tebakanku hellfire clock masuk dalam monster Hunter now di episode waktu aku ngebahas soal love head monster Hunter dan kalau nggak salah waktu reaction Teostra ya aku lupa diantara episode itu aku ada ngebahas tentang kira-kira kayaknya makna malu bakal masuk berdasarkan data miningnya kemudian juga melihat Teostra yang punya ada Teostra powder berarti kalau misalnya makna malu masuk dia bakal bawa skill sendiri yaitu hellfire clocknya dan ternyata bener nah kalau di game desktopnya hellfire clock ini kan sejenis di buff yang diberikan ke diri kita kemudian nanti kita dapatkan efek lain nah aku nggak tahu seperti apa mereka menerjemahin ini ke juga monster Hunter now nya kemudian berikutnya new Hunter medal Oke ini season Oke sudah wajar berikutnya season supply item kita bakal dapat nih tambahan apa nih adisir rejoice because because you'll soon be able to add an additional 250 slot with item box Oh ini item baru di box expansion nya kalian tinggal beli aja berikutnya changes in monster appearance nih begitu season ketiga dimulai beberapa monster akan agak-agak nggak muncul lagi di feel katanya ini however it will be possible to unlock them once more by completing the urgent quest Oh eh kayaknya ini udah konsep yang mereka ulang-ulangin kali ya kayak eh tiap season baru monster-monster beberapa monster mungkin yang pengen kita farming yang lama-lama juga kayaknya itu bakal agak berkurang munculnya sama kayak di season 2 kan si Mizutsune lebih sering muncul kan kemarin juga ada event terakhir tuh ban baru juga lebih sering muncul ya aku juga ada bikin videonya by the way tukang jagal ban baru nih dia nih beberapa yang akan menghilang bukan menghilang sih eh agak sulit ditemukan kayaknya nih temporali disepir Radoban ban baru Sizi aku Odogaran Zinogre Basarius Oke wajarlah Basarius ini kan event yang sebelumnya Kezu Black Diablos ping ratian Azurathalos dan koral buke-buke wajar karena ini juga banyak monster air juga yang buat jadi persiapan Teostra kan kalau Zinogre nya aduh aku belum bikin lagi armor dan ini senjatanya aku butuh lagi senjata Thunder monster that you will no longer be able to specify in monster tracker nih Radoban ban baru Sizi aku Odogaran Basarius dan Kezu tidak akan bisa lagi kita masukin dalam tracker dari palikonya it will no longer be possible to play season 2 once the season 3 begin season 3 chapter one will automatically automatically begin regardless of your progress in season 2 yes dia langsung mulai dan season 2 kalian langsung otomatis putus berikutnya ini yang ke-8 season 3 pas Oke battle pasnya bakal update yang terbaru dan apapun yang kita kerjakan di betapa season 2 pasti bakal terhenti sampai di level yang kalian udah progress kan nih once the season season 3 begin she will no longer be able to raise your season 2 tier but you will still be able to claim any world rewards for a period of time Oke masih ada waktu sampai tanggal 12 silahkan kejar aku masih ada ngejar senjata kostum by the way udah deket tiga level lagi ada update nih we are going to make adjustment to make it easier for new Hunter to enjoy the game alongside more season Hunter see the release notes for more details ini aku nggak tahu maksudnya dia aja biar pemain-pemain baru nih lebih dapat enjoy mungkin pemain baru itu akan lebih sering dapat spawn rate mungkin nggak ngerti juga atau quest-quest yang cukup ngebantu berikutnya nih exclusive pack Oke ada limited tempat di webstore nya bakal ada update exclusive selama season 3 berikutnya lagi ini when to get them Monday um apa nih from Monday September 2 ini aku nggak tahu nih when to get them nyapan update nya kali ya watch included recovery Oh ini yang exclusive packnya kalian udah bisa beli mulai dari tanggal 2 September selain dari itu ada apa lagi nih additional information make sure to start your adonnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke cuma itu aja dari dari websitenya yang paling menarik menurutku sih pertama udah pasti kedatangan tiga monster baru ini apalagi makna malu ya dengan desain armornya yang keren senjatanya ngebawa skill baru dan ini ngebawa meta baru sih kalau di game desktopnya dia kan pakai senjatanya itu elemen blast jadi kayaknya aku bisa ngeliat kalau ini adalah meta baru nih soalnya juga waktu kedatangan rajang nanti ini kan berbarengan nih jadi nggak terlalu mungkin rajang bakal lemah sama es dan Blast kali ya atau misalnya hanya lemah sama es tapi tetap bisa dihajar pakai Blast yang bisa dibawa kemana-mana jadi meta-meta Blast ini bakal berguna apalagi kalian yang udah dapetin armornya Theostra teman-teman kemudian berikutnya itu yang menarik adalah senjata baru yaitu heavy bowgun ini jujur aja aku nggak tahu ya tipe peluru yang dibawa seperti apa apakah dia bakal taruh spread juga di sini eh kalau spesialnya wafer hard dan wafer snap oke lah gitu tapi tipe pelurunya sih aku penasaran pengennya sih dibanyakin kayak kayak meta spread dan apa yang biasa kita pakai di HBG ya eh Pierce mungkin ya Pierce yang seru sama sticky-sticky nya Oh kalau ada stick itu pasti elemental ya selain itu itu apalagi cooking tadi nih nah fungsi cooking tiga ini sih yang paling menarik sih ya ke fitur cooking ini tadi tapi dia bilangnya sih well dan steak ini atau apakah kita bahannya itu bisa cari dari monster kecil kayak Shamos dan lain-lain maybe atau mungkin itu merupakan hadiah dari bagian dari Quest atau mungkin hadiah harian nggak ngerti aku yakin ini bukan sesuatu yang dibeli tapi kita harus cari kemudian ini jadi bekal buat kita makan mungkin di sebelum kita mulai hunting kita bisa bisa aktifkan efek dari well done steak nya seperti apa efeknya aku nggak tahu mungkin juga buat mereka menghemat grafisnya jadi makanan itu cuma well dan steak aja tapi efeknya berpacam-macam mungkin nambahin attack nambahin apa gitu naikin skill tertentu Wah menarik sekali teman-teman sekalian gimana pendapat kalian nih harapan kalian buat MH now apakah love lagi apakah hate lagi seperti biasa kita selalu di di ini ya selalu di diputer-puter perasaan kita di game ini namanya juga game gratis yang di diurusin amaniantic ya tapi setidaknya kita bisa berpegang kalau mereka ini bakal terus rajin ngasih update ngasih ngasih apa ya setiap seasonnya itu hal yang seru-seru ditambahin apalagi mereka juga nggak bisa main-main karena bentar setelah lagi bakal ulang tahun yang pertama nih bulan Oktober tanggal 10 tahun lalu kan mulainya akan let's go kita nantikan aja tanggal 12 masih banyak PR kita buat disiapin yang belum siap battle pasnya kelarin segera thank you teman-teman yang nonton sampai jumpa di video dan live stream berikutnya jangan lupa semua kebutuhan top-up pengusaha antara kalian top-upnya di game on top-up payment yang aman murah dan resmi sampai jumpa Oke teman-teman sekalian gimana caranya top-up game on card dari goc.id pertama kita kunjungi dulu websitenya disini yakni halaman homenya sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya bahkan juga ada buat PS Nintendo e-shop dan Xbox Live Nah kalian bisa pilih disini buat monster Hunter now game on card Oke nah pembelian buat voucher game on cardnya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung Nah gunanya apa supaya kalian lagi disini supaya kalian bisa menyimpan saldo dari goc saldo kalian sehingga nanti kalau misalnya berlebih kalian tetapi akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top-up game lain disini aku bakal nyontohin buat login dulu ya let's go Oke sudah login disini aku akan coba praktekan beli monster Hunter now media game on card kemudian disini tinggal pilih monster Hunter now sebenarnya udah ada logonya disini ya let's go Oke ada beberapa pilihan bundling item disini dari 2470 game sampai 3033 ribu James ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku di sini ya yang 300.000 cuma bayar 270.000 dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian disini bisa langsung potong saldo dari GOCP nya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain disini dan sangat cepat sini aku bakal beli yang 500.000 dong nih game on 500.000 bayarnya cuma 450.000 coy Oke kita bayar dulu set nah nih ya nominal 500.000 harganya hanya 450.000 biaya adminnya nol klik beli Nah silahkan pastiin dulu let's go oke tinggal scan curious nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore nya dari monster Hunter now let's go oke sudah masuk teman-teman kalian lihatnya ini id-nya winterstellar nih ada beberapa pilihan bundling item ada item bundles dan jam bundles nah karena tadi aku udah top up senilai 500.000 aku mau beli yang nih 4950 jam kebetulan juga lagi ada promo dari monster Hunter now ya one time only aku dapat bonus nih 2689 totalnya 4950 jam let's go kita beli nah caranya adalah langsung kita proceed to payment let's go let's go let's go nah disini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran kalian tinggal pilih game on kalau nggak muncul di sini kalian klik titik tiga di sini lalu pilih ya Nah kita kali ini pakai game on teman-teman masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di goc.id dan untuk dapetin info hasil top up nya kalian bisa masukin email kalian dah di sini akan terlihat harga itemnya adalah peknya di sini itu 449.000 nah dengan top apa dengan pajak ditambahnya nih ada 4550 VAT nya ya dan kalau karena ini berlebih ini ada balance di sini ya buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan si disini aku dapat sisa Rp 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut nah kali ini aku di monster Hunter now let's go di sini ada kelihatan ya aku sebelumnya udah ada top-up dan sisanya ini Rp15.000 disini pay now let's go oke processing to payment dan sudah muncul payment successful untuk apa resipnya kalian bisa dapet di email yang udah kalian inputkan let's go set nah tuh thank you for your order Winter Stellar dapat 4.950 jam wuhu let's go nah kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account monster Hunter now kalian yang udah pakai kartu game on card tadi kalian bisa cek dengan gampang deh pilih aja belanja buat yang lain proses itu payment nanti di sini kalian akan lihatin sisa saldonya ya let's go let's go let's go nih tuh masih ada sisa Rp 66.000 nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore nya aku tinggal beli gampang sekali yang mana aku tinggal beli gampang sebelumnya selamat menikmati